Ini ada tiga orang yang memang lagi viral banget ya, Kerry Astina ini viral karena kemarin dia memberikan tantangan untuk dirinya sendiri untuk menirukan suara 25 artis penyanyi ya, dalam dan luar negeri. Indo aja, dan aslinya dia adalah konten creator di Youtube, subscribernya sudah hampir 900 ribu, Raffi Amat udah lebih deh, karena dia sering collab ya, kamu gak pernah collab sama siapa gitu? Pernah cuman untuk sekitar aku aja sih, temen-temenku aja. Oh kamu habis ini harus collab sama Nuraini, atau pun deh, panjat sosial. Oke coba kita lihat, ini adalah tayangan Kerry menirukan suara 25 artis Indonesia penyanyi yang berikut. Sendiri, sendiriku diam, diam dan merenung. Setelah ku bertemu, kenemu kekasihanku, dan kau selalu jemur. Hai sayangku, perhatikanlah diriku, aku mau nyanyi lagu, lagu si tipe untukmu. Setelah ku bertemu, balik aku. Eh operator kamu kayak Iqbal, eh salah. Kayak pacar dia ya. Eh gak gak, selitanya gimana sih Kerry sampai kamu punya ide untuk menirukan 25 penyanyi itu? Itu awalnya di Instagram sih, aku bikin challenge gitu kan, kayaknya bisa gak nih kalau emang bisa, siapa aja aku request gitu dari followers. Terus akhirnya pada request, terus akhirnya ya udah aku coba, itu kan aku sebenarnya recording dulu. Aku coba-coba terus yang paling mirip aku ambil, terus aku kompilasiin, akhirnya dapet tuh 25 orang itu yang aku bisa. Sebenernya pakamannya banyak ratusan sih, cuma yang diambil yang mirip-mirip aja gitu. Jadi latihan berapa lama kamu tuh latihan? Latihannya sambil direkam sih. Oh gitu, yang paling lama? Yang paling lama, yang paling lama gak aku ambil, karena aduh loh pusing. Siapa, siapa, siapa? Yang paling susah banget. Anji itu susah, duta itu susah. Nah yang akhirnya bisa masuk tuh, yang menurut kamu susah juga ditiruin, tapi berhasil. Terus siapa? Arman Molana? Enggak? Arman, itu tuh susah sih. Karena emang dia tinggi kan suaranya kan gitu. Coba-coba latihan, gimana caranya kamu ngelatih supaya sampai mirip-mirip? Misalnya cakrakan gitu. Iya misalnya cakrakan, terus terus. Nah dia sendiri gitu, terus otomatis kan ke aku. Sendiri, sendiriku diam. Aku harus dengerin-dengerin si penyanyi dulu sih. Aku dengerin terus, terus aku tiruin, dengerin, tiruin kayak gitu. Jadi prosesnya itu berapa lama? Panjang sebenarnya lama. Total, total deh total. Rekamannya itu kurang lebih 8 jam nih. Hah? Kalau pas bikin videonya cepat, karena cuma lip-sync aja. Oh iya iya, tapi videonya 8 jam sampai mirip-mirip itu. 8 jam tuh kayak perjalanan ke Pangandaran. Iya iya. Udah sampe Jawa itu. Suaranya gak abis tuh. Enggak sih, enggak. Tapi ini suara cowok doang ya? Cowok aja. Kamu gak pengen abis ini bikin suara cewek? Waduh susah sih itu kayak... Oke anji susah. Coba-coba kita lihat, viewers untuk bikin video itu aja ternyata sudah banyak banget ya. Kalau Nuraini sekarang, Nah kalau Nuraini kan kemarin viralnya adalah lewat Instagram ketika kamu nyanyi. Shantik, Shantik, Iqbal, gitu. Terus sekarang kamu sudah merambah juga di Youtube ya? Belum sih, cuma diajak collab sama youtuber-youtuber. Siapa aja yang udah ngajak kamu collab? Ata, Arafi, apa ya itu doang sih? Dua itu doang. Ih mereka memanfaatkan popularitas kamu banget ya. Tunggu-tunggu. Kamu ada collab sama mereka. Terus... Dapet. Ada. Oh ada ya? Bagi hasil apa? Bagi hasil apa? Bagi hasil apa? ニ becoming messai, Oh my god. T agak tau deh.. Coba-coba kita lihat ya video... Eh berapa ya? Oh kita lihat vlognya videonya Nuraini yang collab sama Ata. Seperti apa ya? Dari... titik 23 bang oleh lagu shantik sama dia siap eksklusif lagu shantik yang terkira hmm, udah kapal-kapal gini masa gak nyanyi bareng iya, iya, iya 1, 2, 3 emang lagi manjir lagi pengen dimanjir pengen berduaan dengan dirimu atur wahaha emang lagi shantik tapi bukan shantik shantik-shantik gini hanya untuk dirimu iya, iya, iya ini apa ini termasuk konten kreator yang subscribernya banyak ya, dia rajin dia rajin, tiap hari nge-upload tiap hari nge-upload, kamu gak tertarik jadi konten kreator di youtube juga? ada sih, baru rencana mau buat ada ide-ide bikinnya kayak gimana? baru vlog sih niatnya kalau Budhe, Budhe juga ya Budhe kan dulu juga hitsnya di twitter dan instagram sekarang jangan sedih Budhe sudah merambak dunia tic-and-toc waaaah main tiktok Budhe ya, Budhe ya? udah bikin tiktok juga ya Budhe ya? udah Budhe suaranya yang kecil gitu dong Budhe udah contohnya yang kayak gimana Budhe yang udah dibikin Budhe? contohnya gak bisa ya lagu shantik ada? lagu shantik ada? ada lagu shantik? oke coba mainkan Kang Alam kita liat gayanya Budhe shantik ya? tapi berdua sama dia? iya 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 berdua aduh 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 pasan dia gak mau eh berdiri apa enggak? referennya aja, referennya 1, 2, 3 aku lagi shantik nyanyi? iya iya berkirain jauhannya doa oh iya Budhe kalau tiktok aku makan gayanya doang Budhe ya? kirain gayanya, kalau nyanyinya gak bagus gayanya aja, gayanya ada Budhe yang nyanyi biar aku yang nyanyi ya? oke baik eh ibu bisa nyanyi kan? tolong dibantu dong gue ya? oke referen 1, 2, 3 aku lagi shantik lagi ibu udah gak apa mau nyanyi lagi ini keduaan dengan dirimu sayang ayo ayo ibu ibu tapi bukan so shantik cantik, cantik gini untuk dirimu aku kok bisanya joget aku kok bisanya joget iya 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 oke baiklah abis ini ya ada yang gayanya niru-niru Budhe Sumiati ya siapakah dia? kita lihat setelah yang berikut ini tetapnya Rupi go sikpen Tcham!